Mau informasi kita pemirsa, SMP Negeri 2 Singke Barat, Kabupaten Lingga pada tahun ini untuk pertama kalinya melaksanakan Geladi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau Geladi ANBK secara mandiri. Pada tahun sebelumnya dalam pelaksanaan asesmen ANBK ini, pihak SMP Negeri 2 Singke Barat masih menumpang di lokasi bangunan SMA Negeri 1 Singke Barat yang berada di Desa Sungai Harapan Kecamatan Singke Barat, Kabupaten Lingga. Pelaksanaan ANBK perdana ini digelar selama dua hari, yakni dimulai dari tanggal 12 sampai dengan 13 September 2022. Sri Andayani, Kepala SMP Negeri 2 Singke Barat, mengatakan kalau pelaksanaan perdana ANBK saat itu diikuti sebanyak 28 orang peserta didik mereka. Sementara itu untuk teknis pelaksanaannya, Sri Andayani mengatakan bahwa pihaknya menggunakan Chromebook dan untuk internetnya menggunakan jaringan selular yang dipancarkan ruter. Pelaksanaan Geladi Asesmen Nasional Berbasis Komputer tersebut digelar dalam tiga sesi. Pelaksanaan pada setiap sesinya dibagi dengan alokasi waktu 2 jam 10 menit. Dalam pelaksanaan Geladi ANBK Asesmen Nasional Berbasis Komputer, tahun ini kami menggunakan Chromebook, yaitu sebanyak 15. yang kami gunakan 10, 5 cadangan. Alhamdulillah dan terima kasih kami mengucapkan Kepala Dinas Pendidikan yang telah memberi kami Chromebook, bantuan Chromebook. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ujian pada tanggal hari H, yaitu tanggal 19 dan 20, berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Dalam pelaksanaan Geladi tahun ini kami menggunakan labor, ruang labor SMP Negeri 2 Singket Barat Desa Bakung. Mudah-mudahan tahun depan kami mendapat bantuan ruang TIK. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Dinas Pendidikan yang telah mempercaya kami untuk ujian pada tahun ini secara mandiri dan perdana kami melaksanakan ujian tahun 2022 atas kerjasama kami dengan Dewan Guru, dengan Majelis Guru, dan Wali-Wali Murid. Terima kasih. Ini harapan saya kepada Dinas Pendidikan untuk memberi kami ruang TIK tahun ini. Pihak sekolah berharap pelaksanaan Geladi ANBK tersebut dapat berjalan dengan lancar, sehingga bisa dijadikan sebagai tolak ukur dan evaluasi pada pelaksanaan ANBK yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Iman TV Kepri dari Dabo Singkep mengabarkan.